Halo Pupirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroque dari Miangas, Singapura, Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama Pupirsa. Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah memperhatikan rencana kerja pemerintah yang akan dibuat. Presiden menegaskan rencana pembangunan dirancang sedemikian rupa agar pusat dan daerah seirama dalam pembangunan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bagi para kepala daerah dalam acara Musyawara Perencanaan Pengembangan Nasional 2024 yang digelar oleh Keputiran Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pidatonya Presiden menilai rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang antara pusat dan daerah sering tak sinkron. Presiden memberi contoh ketidaksinkronan pekerjaan terjadi dalam pembangunan bendungan di daerah, di mana pemerintah pusat berhasil membangun bendungan namun pemerintah daerah tidak mengerjakan pembangunan sistem irigasi sekunder dan tersier yang membuat air tidak mengalir ke sawah. Presiden turut menyoroti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA yang harus melihat bagaimana pembangunan harus menyambungkan berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian dan perkebunan serta kerajinan. Presiden menegaskan segala rencana pembangunan harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Presiden pun mengingatkan setiap kementerian untuk intens berkomunikasi rencana pembangunan kepada pemerintah daerah sekaligus memastikan kesiapan daerah menindaklanjuti pembangunan. Presiden meminta rencana kerja pemerintah 2025 benar-benar disusun berdasarkan rencana kerja yang seirama antara pusat dan juga daerah. yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus inline dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya inline kementerian sampai ke daerah itu harus segaris. Tapi biasanya memang kalau gubernur, bupati, wali kota ditanya, sanggup, sanggup Pak. Sanggup Pak. Begitu sudah selesai, waduh berdat Pak kita Pak, APBD kita habis Pak untuk ini, untuk ini. Padahal sudah sanggup gitu di depan. Pemirsa Presiden Joko Widodo meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Melalui program tersebut diharapkan dapat mempercepat pembunuhan dokter spesialis di daerah perbatasan kepulauan hingga daerah tertinggal. Kurangnya dokter spesialis di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang besar, dan di sisi lain peringkat ketersediaan dokter spesialis di Indonesia berada di urutan ke-147 sedunia. Saat ini Indonesia masih kekurangan dokter umum sekitar 124.000 dan kekurangan dokter spesialis sebesar 29.000 orang. Sedangkan Indonesia baru mampu mengeluarkan sebanyak 2.700 dokter spesialis per tahun. Untuk itu dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan. Salah satunya dengan meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Peluncuran tersebut dilaksanakan di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta Barat pada Senin 6 Mei 2024. Dengan adanya program tersebut, Presiden ingin menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk mencetak dokter dengan kualitas internasional. Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit. Sebab itu, dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya. Kemudahan pendidikan dokter termasuk dokter spesialis menjadi salah satu yang dibahas dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lewat UU tersebut, pendidikan kedokteran akan diperluas dengan tetap melalui screening kualifikasi yang baik, sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat produksi dokter di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa, saat ini pemerintah tengah mengusulkan pekerjaan ulang tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerjaan migran Indonesia. Tata kelola penempatan dan pelindungan dimaksudkan untuk menjamin warga negara Indonesia di luar negeri untuk memperoleh hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara halal-bihalal bersama pekerjaan migran di Singapura dan 12 negara lain yang mengatakan, pemerintah melalui Kepeterian Koordinator Bidang Perekonomian, tengah mengkaji ulang tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerjaan migran Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas kesempatan bagi para tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri namun masih menghadapi sejumlah persoalan terkait peningkatan keterampilan dan pelatihan, penempatan yang tidak sesuai prosedur, serta pelindungan yang komprehensif. Pengkajian dan tata kelola penempatan dan pelindungan dimaksudkan agar pemerintah Indonesia bisa menjamin hak-hak dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi warganya di luar negeri. Selain itu, masih ada proses penempatan non-prosedural akibat penipuan dalam proses rekrutmen. Isu lain yang juga perlu perhatian adalah pelindungan untuk pekerja migran dan keluarganya secara menyeluruh, baik sebelum penempatan maupun selama dan setelah penempatan. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kemenko bidang perekonomian sedang menginisiasi pengkajian ulang tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menutup pidatonya, WAPRES mengucapkan terima kasih bagi para WNI atas kontribusi dan kerja keras mereka. Tidak lupa, WAPRES Maruf Amin juga mengimbau agar seluruh WNI yang berada di luar negeri menjaga citra baik Indonesia. Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas 161 pekerja migran Indonesia melalui skema antar pemerintah ke Korea Selatan. Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Seri Yulina mengucapkan selamat atas keberangkatan para pekerja migran Indonesia dan diharapkan tetap menjaga kehormatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 161 pekerja migran Indonesia dari sektor manufaktur melalui program penempatan pemerintah Government to Government ke Korea Selatan, Senin 6 Mei 2024. Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Seri Yulina mengatakan, Pertanggal 1 Januari hingga 6 Mei 2024, BP2MI telah melepaskan sebanyak 3.654 pekerja migran Indonesia dengan skema penempatan G2G ke Korea Selatan baik PMI re-entry maupun PMI reguler. Seri Yulina juga mengungkapkan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua di negara, BP2MI terus berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan dan memfasilitasi pekerja migran Indonesia agar bisa terlindungi dan terhindar dari pelakuan diskriminasi dan tidak lagi direndahkan di mata publik. Ia pun berpesan kepada para pekerja migran Indonesia untuk tetap menjaga kehormatan bangsa Indonesia dan menjaga adat istiadat negara setempat. Pesan kami, hati-hati dengan pergaulan-pergaulan bebas, termasuk radikalisme, hati-hati dengan narkoba, hati-hati harus tetap waspada. Karena itu di mana-mana juga ada. Jadi hati-hati jangan sampai tergoda. Pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!